Intro 21 kendaraan bermotor terjaring Razia pada operasi gabungan tertib administrasi kendaraan bermotor tahap 2 Dari jumlah yang di Razia ini, sebagian besar kendaraan menunggak pajak Sebanyak 21 kendaraan bermotor terjaring Razia pada operasi gabungan tertib administrasi kendaraan bermotor tahap 2 Kepala OPTD Wilayah 17 Badan Pengelola Keuangan Aceh Samsat Kota Sabang, Dorzahri, mengatakan Pihaknya diberi instruksi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah sebanyak 2 tahap dalam setahun Pada hari ketiga, Razia dilaksanakan di lokasi jalan di Ponegoro, Gampung, Kuta Ateh, Kecamatan Sukakarya, Sabang Dari puluhan kendaraan yang dihentikan, juga terdapat para pengendara yang melanggar lalu lintas Seperti tidak melengkapi surat izin mengemudi dan tidak memakai helm Menurut kasar latar Polres Sabang, Ibtu Bernati, Jiman Juntak Pelanggaran yang tidak memakai helm paling banyak didapati pada penilangan ini Tahun ini kita mendapat 2 kali pelaksanaan dan cuma 2 tahap, 2 kali Dan untuk tahun ini tidak ada lagi, yang ini merupakan Raja Gabungan terakhir Kita melihat sekelajian kelompok masyarakat, penyembaraan, masih banyak yang belum memakai helmit Untuk keselamatan berkendaraan, masih banyak yang masih terlihat, justru 50 persen Meski begitu secara keseluruhan, dibandingkan pada tahun lalu Para pengendara yang menunggak pajak kendaraan bermotor dinilai sudah mengalami penurunan Dari Sabang, Mahfud, TVRI melaporkan